Intro Halo sahabat Toto, welcome back to project youtube channel bagi sama Resya Di video kali ini cocok banget nih buat sahabat Toto yang mau mengupgrade tampilan perlampuan di mobilnya Supaya jadi makin keren dan juga yang pastinya makin canggih karena ada teknologi LED nya Dan juga aksesoris ini cocok banget buat teman-teman yang mobilnya masih menggunakan lampu bohlam ataupun lampu halogen Dan kebetulan ini adalah aksesoris terbaru di Auto Project yaitu lampu LED headlamp Yang pastinya lampu ini itu warnanya putih dan yang pastinya bakalan terang banget Dan saya mau ngasih tau nih kalau misalnya Auto Project ini memiliki dua tipe headlamp yang berbeda Yang pertama itu ada tipe yang premium series dan yang kedua ada yang tipe elite Dan kali ini Resya juga bakal ngasih lihat perbedaannya apa aja sih di kedua headlamp ini Langsung aja yuk kita unboxing sama-sama Oke langsung aja kita unboxing sama-sama nih sahabat Toto Yang pertama kita bakal bahas LED headlamp yang premium series Jangan lupa pastiin dulu ada logo Auto Projectnya disini Dan di bawah ini ada tulisan LED headlamp Dan di samping sini ada gambar produknya Jadi kalian akan langsung dapetin satu set bagian kanan dan juga bagian kiri dua piece Dan lampu ini dia memiliki kekuatan 36 Watt per piecesnya Yaitu 72 Watt kalau misalnya sepasangnya Dan juga tingkat kecahayaan putihnya itu dia 6000 Kelvin Dan tingkat kecahayaannya dia mencapai 7000 lumens Jadi kalian kebayang dong terangnya seperti apa Dan di bawahnya ada tulisan premium seriesnya Dan ya pastinya ada jargon kita yaitu bikin mobil auto keren Langsung aja yuk kita bahas Dan kebetulan yang Resya bakal unboxing ini adalah tipe soket yang HB3 nih sahabat Toto Jadi tadi kalau misalnya kalian mau pasang kalian harus sesuaiin dulu sama mobil kalian Dan tipe soketnya apa Karena kita memiliki beberapa tipe soket Ada yang HB3, ada yang HB4, ada yang H11 dan yang lain-lainnya juga Oke ketika kalian buka nih sahabat Toto sudah terlihat produknya Yang dilindungi juga sama busa-busa seperti ini jadi aman banget Tangan benturan ya sahabat Toto Jadi gak bakal pecah, gak bakal rusak Dan kalian akan mendapatkan langsung satu set Jadi bagian kanan dan juga bagian kiri Ini ada dua lampunya Ini untuk yang tipe yang premium Saya bakal jelasin dulu lebih detailnya lagi Untuk bagian-bagiannya ini adalah lampunya Lampu LED-nya Kemudian kalian juga gak perlu khawatir karena juga sudah tersedia cooling fan-nya Jadi dia akan menjaga supaya tidak panas ya sahabat Toto ya Dan yang pastinya sudah tersedia nih sahabat Toto yang paling penting adalah balasnya Yaitu dia adalah sistem pengaman Supaya tidak terjadi konslet Jadi lampu headlampnya itu bisa berfungsi dengan normal Dan juga yang pastinya kalian gak perlu khawatir Kalau misalnya bahan dari balasnya sendiri juga sudah kuat dan tahan panas Jadi gak bakal terjadi konslet Dan juga ini nih yang saya bilang tadi nih sahabat Toto Ini adalah soketnya yang harus kalian sesuaikan dengan tipe mobil kalian Jadi yang kalau misalnya saya pegang ini adalah soket yang HB3 Jadi yang HB3 ini kalian akan langsung dapetin Seperti ini Satu set dua-duanya akan sama Jadi tinggal disesuaikan aja sama tipe mobil kalian menggunakan soket yang mana Nah ini adalah tipe yang premium Kita lanjut lagi untuk tipe yang elite Nah yang elite ini perbedaannya apa sahabat Toto? Perbedaannya adalah tingkat kecerahan lampunya Jadi saya ulang lagi kalau misalnya untuk yang headlamp yang elite series ini Dia kekuatannya mencapai 75 Watt per visisnya Alias 150 Watt untuk satu pasang Dan tingkat kecahayaan putihnya itu dia 6000 Kelvin Dan tingkat keterangannya dia mencapai 14.000 lumens per pasang Kalian bisa bayangin gak sih gimana terangnya Jadi dia tuh lebih terang dari tipe yang premium tadi Dan spesialnya lagi Dia ini dia 10 kali lebih terang Dan tingkat jangkauan kecahayaannya itu dia bisa mencapai 500 meter Jadi kalian kebayang gak sih gimana terangnya si lampu headlamp yang elite series ini Nah langsung aja yuk kita unboxing lagi dan kita lihat perbedaannya seperti apa Oke kita sekarang bahas detailnya sahabat Toto Gak jauh beda sama tipe yang elite Tapi ada perbedaan sedikit di yang tipe elite ini Nah yang pertama ini ada lampu LED-nya Kemudian gak ketinggalan ada cooling fan-nya juga Supaya menghindari panas yang berlebih ya sahabat Toto Kemudian gak ketinggalan juga nih ada balasnya Dan bedanya adalah bahan balasnya ini dia lebih kuat dan juga lebih tahan lama dari tipe yang elite tadi Dan juga yang pastinya ada soketnya juga yang bisa disesuaikan dengan soket di tipe mobil kamu Yang juga sama ya Kalau misalnya untuk tipe yang elite ini kalian akan mendapatkan satu pair atau satu pasang jadi dua piece seperti ini Nih Tuh Dia bahannya juga super premium banget jadi kalian gak perlu khawatir Ini bakal aman dan juga tahan lama banget ketika kalian pakai sehari-hari Nah mungkin sahabat Toto bingung ya kalau misalnya perlampuan itu gak dicoba langsung Dilihat di mobilnya ketika malam hari Langsung aja kita bakal coba pasang di lampu headlamp dan juga di lampu fog lamp Supaya kalian bisa melihat perbedaannya Dan nanti kita bakal review sama-sama untuk produknya ketika sudah dipasang di mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini yang pertama kali di atas yang tipe premium sudah kita pasang di mobil pada brio ini saya mau setelah lagi kalau misalnya kekuatan dari lampuan yang kita pelanggan tipe premium ini dia memiliki kekuatan 75W dan tingkat terakhir itu sebesar 7.500 nah ini udah kita pasangin di dua tipe lampu yang berbeda yaitu yang pertama lampu headlightnya dan juga lampu fog lampnya dan isya mau ngasih tau juga di kolom misalnya bahwa aris brio ini ada lampu fog lampnya lampu fog lampnya lampu ini juga tidak lampu fog lampnya masih kuning sekarang udah kita kasih pake lampu headlight auto project yang untuk kainan dulu dan langsung juga kita bakal melihat ketika lampu kita pulangnya bisa langsung ya langsung ya warnanya warnanya warna itu silum juga tapi kita juga kita coba nih latinnya masih tetap berfungsi dan kalian kalo misalnya tau nih ya kali di headlight yang tipe premium ini dia itu jangka langit sampai di bawah setiapnya di bawah jauh beli dan juga yang pasinya terang banget nah langsung aja kita lanjut lagi ketika pop lampnya dinyalakan tuh mana-mana terang banget dan juga putih tapi kembali lagi putihnya itu dibenarkan dengan ini nah ini dia yang cover kalau di headlight yang premium sekarang kita bakal melihat ketika kalau di headlight yang dibilang sudah dipakai di model oke sahabat Toto tadi kita udah ngelihat tipe yang premium sekarang kita move ke mobil yang agak tinggi yang sedikit yang udah kita pasangin LED headlamp auto project yang tipe elite dimana perbedaannya adalah D-Watt nya yaitu sepasang ini dia memiliki 150 Watt dan juga perbedaan di tingkat kecahayaannya yaitu sebesar 14.000 lumens jadi akan lebih terang cahayanya dibandingkan dengan tipe yang elite tadi dan untuk yang mobil Innova ini sudah kita ganti di lampu yang low beam nya langsung aja ya kita bakal ngelihat ini dia ketika lampunya sudah dinyalakan kalau misalnya yang premium dia jangkauan itu mencapai 200 meter sedangkan tipe yang elite ini dia lebih jauh lagi yaitu sepanjang 500 meter jadi bener-bener terang banget sampai ujung sana nah ini dia nih sahabat Toto jadi perbedaannya cukup signifikan banget ya dan Riksha mau ingetin lagi kalau misalnya keterangan dari lampu LED headlamp auto project ini dia tidak mengganggu pandangan sama sekali yang pasti tidak annoying dan juga tidak membahayakan kalian ketika saat berkendara malah membantu kalian saat berkendara di malam hari sahabat Toto tampilan lampu LED headlamp dari auto project yang sudah dipasangkan di mobil-mobil tadi keren banget gak sih? buat sahabat Toto yang mau tampilan lampu mobilnya bisa keren kayak gini langsung aja cek aksesoris LED headlamp di toko variasi terdekat di kota kalian karena aksesoris auto project ini sudah sesebar di seluruh toko variasi di Indonesia ataupun kalau misalnya lokasi kalian lagi ada di Cengkareng ataupun di Bintaro langsung aja main foto project garage yang ada di Cengkareng dan juga yang ada di Bintaro jangan lupa juga untuk cek e-commerce kita di Tokopedia di Shopee dan juga di BliBli dan jangan lupa follow social media kita di Instagram juga di tiktok at auto project dan juga jangan lupa subscribe channelnya auto project dan segitu aja video kali ini semoga video ini bisa membantu ide modifikasi untuk kalian and see you next video auto project bikin mobil auto keren bye bye!